Intro Shalom adik-adik, kirainya adik-adik semua, semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Firman Tuhan minggu ini diambil dari kisah para rasul 27 ayat 39-44 dengan tema Bersama Mengatasi Bencana. Adik-adik di kisah para rasul ini diceritakan tentang rasul Paulus dan tahanan lainnya yang berangkat menuju Roma dengan sebuah kapal. Setelah berhari-hari mereka berlayar, mereka dihadapkan dengan cuaca yang tidak baik dan Paulus sudah mengingatkan kepada orang-orang di kapal bahwa perjalanan mereka berbahaya bagi keselamatan mereka. Tapi mereka tidak percaya dan tidak berapa lama turunlah angin timur laut yang membuat kapal mereka terombang ambing dan terdampar. Angin badai yang dasar terus mengancam dan membuat semua orang yang ada di kapal putus harapan. Dan di tengah putus asaan mereka, Paulus mengasihati dan menguatkan mereka bahwa Tuhan akan melindungi dan menyelamatkan mereka. Dan akhirnya semua orang yang ada di kapal itu selamat karena pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, pernahkah adik-adik mengalami atau melihat bencana alam terjadi? Seperti kempa bumi, letusan gunung berapi, tanah lonsor, banjir, atau kebakaran. Apa yang harus kita lakukan bersama mengatasi bencana? Nah firman Tuhan mengatakan, kita harus saling bertolongan seperti memberi uang, atau memberi makanan, atau memberi sandang pakaian, atau menjadi teman yang menghibur dan yang memuatkan. Dan kita juga bisa terus berdoa dan terus percaya kepada kuasa Tuhan yang menolong dan yang menyelamatkan. Seperti cerita Paulus dan teman-temannya di dalam kapal yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Nah adik-adik, ayat hapalan kita minggu ini diambil dari Galatia 6, ayat 2. Firman Tuhan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Sekali lagi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Adik-adik, demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Yuk, kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.